Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ferandi Saramdania Saya adalah mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Kebidanan D4 Extensi Disini saya akan mereview sebuah jurnal Jurnal internasional Yaitu tentang DCC atau delay cord clamping Pada bayi baru lahir Atau pada neonatal Nah disini Saya mengambil sumber jurnal Dari www.sciencedirect.com Yaitu dengan judul Effect of Delayed Cord Clamping On Invent After Neonatal Period Atau dalam bahasa Indonesia Itu adalah efek dari penjepitan Tali pusat yang tertunda Pada bayi setelah Periode neonatal Nah disini saya akan menjelaskan Sedikit mengenai Delayed Cord Clamping Yaitu Praktek penundaan pengklaiman Dan pemotongan tali pusat Dimana tali pusat Tidak dijepit Atau dipotong Sampai setelah denyutan berhenti Atau sampai setelah placenta Lahir seluruhnya Atau juga ada sumber lain Yang mengatakan Di atas Satu menit Setelah bayi lahir Nah latar belakang dari jurnal ini Adalah mayoritas Saat ini Pada jurnal-jurnal Yang sudah ada Hanya menunjukkan manfaat Jangka pendek Pada penjepitan tali pusat Penjepitan tali pusat tertunda Terutama berfokus pada Minggu pertama setelah melahirkan Tanpa data tindak lanjut Kita hampir Tidak dapat Sampai kesimpulan Bahwa penjepitan tali pusat Yang tertunda Mungkin Mungkin ada Efek yang lebih berbahaya Daripada Yang ada sekarang Nah tujuannya ini adalah Untuk mengevaluasi Tujuan dari jurnal ini adalah Untuk mengevaluasi Efek jangka panjang Dari penjepitan tali pusat Yang tertunda Dibandingkan dengan Penjepitan tali pusat Dini Setelah periode neonatal Nah metodologi jurnal Yang dipakai saat ini adalah Secara independen Menilai kelayakan Dan kualitas percobaan Nah metodologi Yang dipakai pada jurnal ini Yaitu secara independen Yang menilai kelayakan Dan kualitas percobaan Mengekstrasi semua data Tindak lanjut Bayi setelah Usia 1 bulan Yang dibagi menjadi 2 kelompok Yaitu Bayi kurang dari 6 bulan Dan bayi Lebih dari 6 bulan Nah hasilnya ini adalah Sebanyak Nah hasil dari jurnal ini Adalah Untuk bayi cukup bulan Penjepitan tali pusat yang tertunda Mengurangi kejadian anemia Setelah Lebih dari 6 bulan Lalu juga mengurangi Sel darah Sebelum usia 6 bulan Hemoglobin setelah usia 6 bulan Serum besi 2-4 bulan Atau kurang dari 6 bulan Dan total zat besi Untuk yang kurang dari 6 bulan Lalu untuk serum Feritinin Kurang dari 6 bulan Dan juga untuk lebih dari 6 bulan Dan saturasi transferin Untuk 2-12 bulan Nah jadi Kesimpulan dari penjepitan tali pusat Yang tertunda ini Yaitu Memperbaiki status Hematologi Dan zat besi Pada bayi baru lahir Pada bayi cukup bulan Maupun bayi prematur Setelah periode neonatal Ini Memberikan Bukti meyakinkan Tentang praktik Penjepitan tali pusat Yang tertunda Untuk staff medis Terutama untuk negara Dan wilayah Yang menderita Tingkat prevalensi Seperti Kekurangan zat besi Atau anemia yang relatif tinggi Selama masa bayi Dan anak-anak Nah Kelebihan dari jurnal ini Adalah Pembahasannya sesuai Dengan tujuan penelitian Yaitu Terfokus Terhadap Efek dari Penjepitan tali pusat Tertunda Jangka panjang Lalu peneliti Juga menjelaskan Secara langsung Tentang kriteria inklusinya Lalu hasil penelitiannya Juga digelaskan dengan baik Sekian penjelasan Simpulan jurnal internasional Mengenai Penjepitan tali pusat Tertunda dari saya Apabila Ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh